Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi melaksanakan evaluasi dan pengembangan olahan pangan berbasis Sorkum pada kelompok wanita tani Selakaso, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciwerem yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bukur yang bertempat di Kebun Sorkum, Babakan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, Andri Setiawan mengatakan evaluasi olahan baru dilakukan karena sebelumnya kelompok wanita tani Selakaso ini pernah mengikuti kegiatan cooking class yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK dan pemerintah daerah. Selain itu, melalui dana kelurahan Babakan, para ibu-ibu KWT Selakaso ini telah mengikuti kegiatan bintek tentang olahan sehingga bisa hasilnya cukup signifikan terutama dalam cara packaging olahan sorgum. Alhamdulillah, karena sorgum ini khususnya di kegiatan Babakan Dita di pelaksanaan tahun 2016 dan gaumnya tahun 2019, dan alhamdulillah sekarang itu sudah mulai ada olahan-olahan yang benar-benar bisa menjadikan ciri khas kota sorgum. Hari ini kita mengadakan kegiatan evaluasi olahan karena mereka pernah mengikuti kegiatan-kegiatan cooking class yang dilaksanakan oleh Seprano di Selamat. Ini kerjasama juga dengan PKK dan wanita. Hari ini kita mencoba dan Pak Lurah waktu itu juga telah memberikan dukungan kegiatan dari dana kelurahan. Ibu-ibu KWT Selakaso ini telah melaksanakan kegiatan bintek bersama dengan UMKM. Sementara Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Kota Sukabumi, Dian Sucianti, mengatakan produk olahan sorgum kini sudah masuk ke pasar nasional. Hanya saja faktor sarana-prasarana yang tidak menunjang membuat penyediaan olahan sorgum cukup terkendala. Salah satunya, di KWT Selakaso ini belum memiliki mesin perontok. Saat ini proses produksi olahan dilakukan secara manual, sehingga akan menghambat ketersediaan olahan sorgum yang tidak akan maksimal. Jadi, Alhamdulillah, sorgum ini sudah banyak pengesanan dari mana-mana ya, dari Bandung, dari mana-mana, ada yang dari Lampung juga, gitu, pesan suketa. Tapi, ibu-ibu ini masih ada kendala dalam penyiapannya. Ya, kadang misalkan mereka ada pesanan, sorgum itu olahan sorgum tidak ada. Nah, ini yang menjadi kendala dari para ibu-ibu ini di KWT ini adalah sarana-prasarana. Itu kalau mesin tepung, itu penepung, itu sudah ada bantuan dari kelurahan sama dengan dari ibu kapores ya. Tetapi, untuk mesin perontok, ini kita punya. Jadi, sekarang mereka merontokkan sorgum dari tanah, dari pohonnya, itu ya. Itu masih manual. Jadi, hanya menggunakan tangan saja. Sehingga akan lebih lama itu untuk perontokan tersebut, kemudian juga untuk menumbuk. Sehingga pecah, itu ya, pecah, apa itunya, cangkang itu ya, cangkang itu, pecah itu, itu mereka harus menumbuk. Berarti kan manual, ini memerlukan tenaga. Nah, itulah yang menjadi kendala dari kita memenuhi pesanan-pesanan kepada masyarakat. Jadi, di dalam produksinya, kita belum bisa jadi andalan lah. Jadi, akan menyiapkan bahan produksi untuk olahan sergu itu sendiri. Sejak tahun 2019, sergu merupakan komoditi alternatif pengganti beras. Bisa dikembangkan oleh kelompok wanita tani Selakaso. Kelurahan Babakan mengembangkan olahan. Berbagai jenis makanan menjadi 27 olahan dan akan menjadikan ciri khas Kelurahan Babakan maupun Kota Sukabumi sebagai pusat jejanan sorgum. Terima kasih. Terima kasih.